Halo teman-teman SuperUser, pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Ubuntu, Debian, dan Red Hat Cloud Image di Kemu KVM. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Kemu KVM, ini adalah software Hypervisor yang berfungsi untuk membuat virtual mesin di atas sistem operasi Linux. Di Kemu KVM ini kita bisa membuat mesin virtual, kemudian install sistem operasi. Ini install seperti biasa, install dari ISO Installer. Selain install manual seperti itu, tersedia juga Cloud Image. Misalnya dari Ubuntu, Debian, dan Red Hat itu menyediakan Cloud Image ofisial. Jadi Cloud Image ini, begitu kita buat, itu sudah terinstall Ubuntu, Debian, dan Red Hat-nya. Jadi tinggal siap pakai. Kalau yang sering menggunakan VPS, pada saat memilih OS, itu kan menggunakan Cloud Image. Dia modelnya seperti itu. Kita mulai dari install Kemu KVM dulu, jika belum tersedia. Oke, ini sudah terinstall. Kemudian, supaya bisa menjalankan LibFird Kemu-nya, tanpa menggunakan user root, kita masukkan dulu user yang kita gunakan saat ini ke dalam grup LibFird Kemu. Nah, ini sudah masuk ke dalam grup LibFird Kemu. Kemudian kita buka file konfigurasi untuk Kemu-nya. Kita cari user. Nah, ini secara default ini tidak aktif. Jadi terpasang seperti ini dengan user root. Jadi kita ubah menjadi user yang kita gunakan di sistem. Di sini menggunakan Ubuntu. Usernya dan grup-nya. Lalu kita save. Setelah kita save, itu kita restart sistemnya, Ubuntu-nya. Setelah restart, nyala kembali. Kita cek servicenya apakah sudah jalan. Selain itu, kita cek apakah modul KVM-nya sudah di load. Nah, ini sudah di load. Itu persiapan instalasi Kemu KVM-nya. Sekarang kita mulai dari Ubuntu, Ubuntu Cloud Image-nya. Kita download dulu di cloudimage.ubuntu.com. Nah, ini kita download yang format .img. Ini ada link-nya di sini. Ini kita download. Misalnya tersimpan di folder download. Ini kita download dulu. Bisa pakai terminal atau langsung di browser. Tidak masalah, bisa. Setelah itu, kita copy dulu file-nya. Ini kita jadikan master-nya. Jadi kalau kita mau buat virtual mesin baru, kita copy. Supaya yang aslinya tidak berubah. Mau buat mesin lagi, copy lagi. Kalau di sini, saya simpannya di folder ini. Saya copy dulu. Ini sudah ada file-nya terdownload. Oke, setelah di copy. Ini saya cari-cari default user password-nya tidak ketemu. Jadi, cloudimage ini. Kita set password untuk user root-nya. Untuk itu, kita butuh paket libguestfs-tools. Ini kita install. Oke. Lalu, kita set password-nya. Sudah vird customize. Min-a. Nama cloudimagenya. Kita copy-nya. Nama file-nya apa. Kemudian kita set root password. Dan masukkan password-nya pak. Oke, ini sudah selesai. Membutuhkan waktu 1 menit. Setelah kita set password-nya. Sekarang kita buat virtual machine-nya. Kita buat aplikasi virtual machine managernya. Jadi, kemukavm ini sebenarnya bisa dikonfigurasi di command line. Tapi untuk memudahkan, kita lewat virtual machine manager. Ini kita buat baru. Ini kita buat baru. Ini kita buat baru. Kalau kita mau install dari ISO image. Kita pilih yang di atas. Kalau mau menggunakan disk image yang sudah tersedia. Berarti kita gunakan import existing disk image. Kemudian kita cari disk image-nya di mana. Kita browse. Ini storage volume-nya pool. Kita buat dulu. Kemudian kita beri nama. Misalnya disk image. Disk image-nya ini saya kumpulkan di folder ini. Ini kita bisa browse. Finish. Oke. Kalau baru dijalankan aplikasinya itu harus di start pool dulu. Kalau belum tampil. Ini tadi vokal. Kemudian choose volume. Lalu kita cari nama operating system-nya. Ini Ubuntu. Pakai Ubuntu 20.04. Kemudian forward. Ini memori dan CPU yang mau digunakan. Ini nama virtual machine-nya. Lalu finish. Oke. Ini langsung di running. Virtual machine-nya. Oke. Sekarang Ubuntu login. Username-nya. Rout. Password-nya yang sudah di set sebelumnya. Berhasil masuk. Sekarang kita tes. Ini kalau tes internet. Belum bisa. Ini memakai DHCP. Kita jalankan DHCP. Klien dulu. Sekarang kita tes koneksi internet. Sudah bisa. Jadi seperti itu cara untuk import cloud image di KMUKVM untuk Ubuntu. Jadi kita sebelum membuat virtual machine-nya. Kita set dulu password-nya. Karena kita tidak tahu apa username dan password-nya. Kita set password untuk root-nya. Ini kita shut down. Selanjutnya kita mau buat untuk Debian. Debian Cloud Image. Ini cloud.debian.org. Slash image.slash cloud. Itu banyak format. Yang saya coba itu yang Debian 10.0cloud. AMD64 formatnya. Kicau 2. Ini 273 MB. Sama tadi. Dicopy dulu setelah kita download. Nah untuk Debian ini. Default-nya dia. Login-nya. Username-nya root. Password-nya tidak ada. Jadi kita tidak perlu melakukan seperti Ubuntu tadi. Nge-set password-nya. Jadi kita cukup buat langsung virtual machine-nya. Kita coba. New. Import existing. Kita browse. Ini kalau ada perubahan directory-nya. Kita refresh. Oke. Choose volume. Debian. Dan. Finish. Oke. Langsung dijalankan. Enter. Kita login. Root. Tidak ada permintaan password. Untuk meng-set password-nya. Kita ketik password-nya. Kalau kita langsung ketik password-nya seperti ini. Ini dalam mode root. Berarti kita nge-set user kita sekarang. Kita coba lagi exit. Masukkan. Usernya. Ini sudah minta password. Kalau tadi belum. Kita tes internet. Ini langsung bisa dijalankan. Ini lebih mudah. Kalau yang Debian. Usernya root. Password-nya tidak ada. Jadi bisa langsung digunakan. Kalau mau nge-set password. Setelah login. Langsung kita set password-nya. Itu untuk. Debian. Kita lanjut. Ke. Red Hat. Red Hat. Nah. Untuk. Red Hat. Karena ini. Apa. Berbayar. Butuh akun. Kalau sekarang. Sudah ada. Red Hat. Memberikan. Free. Subscription. Untuk. 16. Server. Jadi kita. Login. Dulu saya buat. Akunnya. Lewat. Developers. Red Hat. Kita buat dari. Sini. Sebelumnya saya buat. Di. Di. Website utamanya. Di. Red Hat. Tapi ada masalah. Kemudian saya coba. Aktifkan lagi. Di. Developers. Itu baru bisa login. Jadi dia ini. Single. Sign on. Tapi tetap. Harus diaktifkan. Yang developersnya. Jadi. Sebaiknya. Registernya. Lewat disini. Developers. Red Hat. Com. Login. Login. Karena untuk download pun. Kita. Harus. Login dulu ke. Red Hat. Com. Lalu kita download. Cloud image nya. Formatnya. Pakai. Kicotu. Yang. Baru. Satu video tutorial ini dibuat. Red Hat. 8. 8. 3. Yang sudah terupdate. Ini yang bulan 2. Di simasnya. 1 giga. Itu kita download. Lalu. Setelah. Download. Selesai. Ini kita. Copy juga. Setelah itu. Kita set juga password. root untuk. Red Hat. Password. Routenya. Setelah kita. Set password nya. Sekarang kita buat. Virtual machine nya. Untuk Red Hat. Dan import cloud image nya. Caranya sama. Import. Browse. Masuk ke. Storage pool. Kita refresh dulu. Hasil kopian. Choose volume. Lalu. Kita search disini. Red Hat. Red Hat. Memori yang mau digunakan. Dan. CPU. Lalu. Finish. Okay. Ini juga langsung dijalankan. login. Ini sudah. Siap. Kita login. username root password yang sudah di-set Hai selanjutnya ini hostnamenya Hai masih pakai IP DHCP nya kita ubah dulu misalnya saya pakai rel8.musalmin.my.id ini harus jelas hostnamenya karena hostname ini nanti terdaftar di websitenya redhead di akun kita karena sebelum bisa menggunakan redhead ini kita harus register dulu subscripsi nya kenapa karena kita coba misalnya mau update kita tes ping dulu bisa koneksi Oh koneksi internet nyaman kita mau update Hai nah ini tidak bisa Hai karena kita belum register subscription sekarang kita register subscription manager register setelah kita register kita auto-attach sistemnya ini masukkan username dan passwordnya oh iya iya eh karena ini agak menyulitkan untuk ngetik passwordnya password saya cukup panjang agak repot untuk ngetiknya ngetiknya jadi ini sekarang sudah aktif ini cancel dulu ini sudah aktif eh networknya kita remote saja SSH nya jadi ini ifconfig SSH user nya nomor IP enter oke aktif kita jawab yes passwordnya oke bisa masuk kita jalankan ulang lagi subscribe send manager register auto-attach username passwordnya ini mencoba login ke sini alamat ini oke ini sudah terdaftar register system name ini nama host name tadi yang sudah diubah ubah yang sudah kita set kita masih menunggu ini kalau sudah selesai di sini di sini di portalnya redhead di management slash system ini ini di sistem ini ditampilkan semua server yang kita register semua subscription kita kita refresh dulu oke di sini sudah terdaftar sistemnya kita nambah sistem baru lagi terdaftar lagi oke di sini statusnya nanti status sistem kita apakah ada bug warning atau ada tiga informasi kalau tidak salah ini coba kita jalankan kita cek dulu ini subscription manager list kita bisa langsung cek di comment line pakai subscription manager ini nah ini terdaftar jadi berakhir 2022 kita cek dnf repo list oke kita jalankan dnf update ini sudah bisa jalan kalau tadi belum di register itu tidak akan jalan oke setelah menjalankan update tadi yang butuh di download itu 258 mega coba kita cek di sini oh ini belum ada statusnya nih ini kalau sudah terdeteksi tadi sistemnya ada yang harus di update seperti ini ini ada akan ada informasi di sini jadi seperti itu cara untuk install membuat virtual machine dengan menggunakan cloud image cloud image official dari ubuntu, debian, dan redhead masalah utamanya itu masalah user dan password defaultnya jadi kita set dulu kita install ini labgo sfs tools dan kita set root passwordnya di ubuntu dan redhead kalau debian usernya root tanpa password ubuntu dan debian bisa langsung digunakan setelah login ubuntu set dhc client dulu aktifkan dhc client tadi nah ini dhc client kalau debian tidak ada password mau set password bisa langsung di set setelah login kalau redhead mulai dari downloadnya sampai mau menjalankan servernya kita harus register dulu login setelah membuat virtual machine nya tadi kita harus register dulu sistemnya kita touch di apa subscription subscription manajernya kita register dulu sistem yang mau kita gunakan sekian tutorial kali ini selamat mencoba